cheers Magna Niel Bismillahirrahmanirrahim crispy guys air fryer bagus but goreng lebih bagus hi assalamualaikum temen-temen semua selamat datang kembali di dapur aku tercinta hayo siapa dan temen-temen semua yang udah nunggu-nungguin aku masak gorengan yang bener-bener gorengan digoreng pakai minyak banyak gitu aduh ini tuh udah lama banget iya sayang what do you say sebentar aduh nah apa nah jadi aku tuh sampai lupa kapan terakhir kali aku masak gorengan yang bener-bener digoreng pakai minyak gitu temen-temen saking lamanya ya cuman karena hari ini Bang Daniel tuh kepengen banget makan tempe goreng crispy jadi aku gak bisa pakai air fryer mau gak mau aku harus pakai minyak yang banyak tapi it's okay jadi ini tuh kayak cheating deh lah hari ini ya buat Mbak Dian ya bentar sayang cheating deh buat aku kalau Bang Daniel mah no problem temen-temen jadi ini aku pakai tepung seperti ini biar crispy dan selain itu aku juga mau bikin tumis jamur pedas nanti dicampur dengan udang aduh kayaknya enak banget ya ini kita panaskan minyaknya dulu oke kita mau goreng ini tempe temen-temen kayaknya Bang Daniel udah ngidam kali kayaknya Nila sayang Nila already Bang Daniel gak ngidam Ngidan tau ngidam gak? oh kenapa? apa sayang jatuh lagi jatuh lagi adek udah bobok kakak belum bobok temen-temen dia lari-lari dari tadi oh nih aku mau pakai daun ketumbar karena Bang Daniel twist Bang Daniel suka daun ketumbar kan ya jadi daripada daun bawang kita kasihnya daun ketumbar biar Bang Daniel happy tuh ya ini kita gorengnya agak tipis-tipis aja kayak apa tempe goreng tapi tipis itu loh temen-temen tuh penting banget biar lebih crispy dan gorengnya gak lama-lama bang Daniel udah ngilir Bang Daniel udah ngilir udah 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 gak usah serius-serius bapak nih yuk langsung aja kita goreng ini aku meskipun pakai minyak agak banyak tapi tetep aja gak terlalu banyak ya temen-temen Bismillahirrohmanirrohim pertama kali masak gorengan ya Allah ya temen-temen special moment special moment buat Bang Daniel mantep ini oke bang Daniel makan berapa apa berapa biji bang Daniel makan boleh makan banyak terserah bang Daniel lah terserah bang Daniel tempe berapa biji say kenapa banyak biji banyak biji banyak biji banget bang Daniel mau makan enam boleh ini pokoknya hari ini masaknya menunya special requestnya Bang Daniel ya nah sambil kita nungguin tempenya ready ini aku mau iris-iris bumbu untuk jamurnya temen-temen ini bumbunya aku iris-iris aja semuanya biar cepet pokoknya bumbunya ini super gampang banget ya temen-temen disini aku hanya pakai bawang merah, bawang putih, cabe, sama tomat dan nanti kita bakalan kasih sedikit oyster sauce sama garam udah gitu doang gak usah ribet-ribet nah disini aku sudah panaskan minyak ini minyaknya udah panas dan gak terlalu banyak juga kita mau tumis dulu ini semua bahannya oke kecuali tomat-tomatnya agak nanti aja ya ini kita tumis-tumis sampai agak layu dulu lanjut masukkan udang aduh ini cabenya ini padahal cabenya gak banyak ini aku kurangin cuma tiga doang ini gak jadi aku pakai oke lanjut temen-temen udah eh udang jamurnya langsung masuk masukin aja semuanya ini aduh jangan lupa ini tempe ya dibalik ini kayak tempe mendoan gak sih ternyata ini cabenya aromanya pedes tapi rasanya gak pedes aku tadi makan gak pedes loh siapa yang suka makan jamur ini tumis tumis jamur Kak jangan masuk kesini Kak tutup biar gak nyengak hehehe kakak langsung batuk anak kure she's gone hehehe lihat tuh it's time to get crispy wow ini aroma dari daun ketumbarnya itu udah strong banget ini pasti dalam hatinya Bang Daniel tuh ya Alhamdulillah istriku masak gorengan gitu pas itu hehehe senyum-senyum dia hehehe soalnya Bang Daniel itu kayak menghormati temen-temen karena aku gak makan jadinya beliau itu gak pernah minta gitu iya kan ini kayak kayaknya pedes banget padahal gak pedes tuh kalau jamur itu selalu berair ya selalu berair padahal tadi itu udah aku peres loh ini lanjut kita masukkan ini tomatnya kita masukkan saus tiram sedikit kaldu bubuk sedikit daram aduk-aduk wow ini doang kan tutup dulu tempenya copot eh copot tempenya jangan sampai gosong baik bang 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 jadi bang Daniel hehehe boleh wuh mantep aromanya aku lupa kapan terakhir kali aku masak tumis jamur pedas yang seperti ini temen-temen tuh Masya Allah Aduh kita cobain ya nih lihat nih aku sukanya ya kalau jamur kayak gini tuh rasanya ini kayak daging enggak sih enggak 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 berasa kayak sayur bismillahirrohmanirrohim Hai emang-emang super simple tapi rasanya mantap ini udah mateng kita tutup dulu biar anget Hai ini menu ngabisin nasi apalagi dimakan sama nih bahaya ini bahaya Bang Daniel ya ini sih Aduh lihat nih ya aduh crispy guys airfryer bagus but goreng lebih bagus iya ya emang teman-teman aku nggak munafik ya makanan yang digoreng itu emang rasanya nikmat luar biasa enggak akan pernah sama dengan rasanya yang di airfryer tapi ya kalau hmm crispy namanya orang ngepengen nurunin berat badannya harus say goodbye sama minyak tapi ya sesekali enggak apa-apa lah ya kan terakhir kali aku makan gorengan itu enggak tahu kapan kan jadi ya no problem lah uh 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 lihat tuh apalagi ada daun ketumbarnya kayak gini ih tambah nyus tuh sesekali makan seperti ini nyenengin suami it's okay yang penting suami happy ya sayang ya makasih sayang kami-sami meskipun nanti aku makan dua lah makan dua it's okay lah ya dua ya dua maksimal nggak mau dua aja oke tiga oke kita ambil piring dulu sebentar eh eh oh ini nih jamurnya kita taruh sini ya aduh nikmat luar biasa nih teman-teman Aduh Wow ini cocok banget untuk menu sahur atau menu buka puasa mantep nih sebentar lagi kan puasa ya teman-teman Aduh uh sebentar lagi kita puasa ya semangat ya teman-teman di samping untuk ibadah juga hitung-hitung buat diet ya wow ini mantep banget teman-teman hmm wuh kita bentar lagi makan mewah teman-teman aduh ini tempenya ya gimana ceritanya mau makan sedikit ini tuh apalagi ada daun ketumbarnya favoritnya Bang Daniel tambah happy tuh suami aku aduh Masya Allah ini dia teman-teman tempe goreng spesial daun ketumbar dan tumis jamur pedes bareng sama udang sudah selesai kita sekarang mau langsung aja makan yuk Bang Daniel Oke siap-siap monggo let's go kita makan nakal hari ini wuh mantep oke siap-siap kita mau makan menu nakal hari ini tempe goreng crispy sama tumis jamur dan udang pedes monggo Bang Daniel semoga bahagia ampun nih ya mantap banget coba try jamurnya ya ini banyak banyak tempe gitu coba tempe goreng boleh ya waw Bila tempe goreng ya waw waw bismillahirrahmanirrahim bang daniel missing tempe mantap banget coba try jamurnya ya ini tuh bang daniel suka makan jamur seperti ini temen-temen emang ini penampangannya kayaknya gak ada merah ijo kuningnya tuh kayaknya gimana gitu ya tapi ya emang tumis jamur kan kayak gitu i thought you're gonna do fried goreng jamur goreng ya Allah dikirain dikirain aku mau dikirain aduh jamur goreng pedes gak? sedikit oke oke serius jangan makan cabenya i think you eat the chili i think it's okay mantap sama sapi it's daging iya sama dengan daging iya bener sih kalau jamur kayak gitu tuh gak berasa kayak jamur kalau digituin ayo kita makan guys bentar kita setting dulu ini mantep mantep banget wow yuk yuk ibu kamera makan coba kesini aku tuh sebetulnya gatel pengen makan pakai tangan ini nasinya kebanyakan gak ya ini makan mewah masak nasinya sedikit kan gak mungkin hmm aduh ini jamur kalau jenis jamur seperti ini disini tuh lumayan mahal ya teman-teman kalau dibandingkan dengan jamur yang apa kayak jamur kancing gitu aku mau makan 2 biji tapi yang besar cheers bang Daniel bismillahirrahmanirrahim ya you missed it hehehe cheers bang Daniel bismillahirrahmanirrahim ya you missed it you kenapa yang digoreng-goreng itu nikmat luar biasa sih Makan sama bakso enak deh Aduh Mantap Daging Jamur kayak gini tuh gak selalu ada ya Kadang ada Kadang gak ada gitu Menu spesial Menu sultan sayang Menu sultan Satu lagi? Sudah Yang ketumbar Ayo siapa diantara temen-temen yang rindu Kita makan goreng-gorengan Komen ya Manggap Enggak Hati-hati Kalau aku makan cabenya pedas Kalau enggak enggak Tempenya enak Minyak sih Berapa? Berapa? Ini satu? Satu 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 Wow Ini nih Yang bikin gagal diet itu menu-menu seperti ini Aduh Cepet banget Oh ini satu Ini banget Bagiannya udah banyak daun ketumbar Oh Gak susah Hmm Ya Allah Ya Hmm Kayaknya kalau hanya makan dua biji tuh gak rela banget gak sih Hmm 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 You need to have one Then have another one And go Okay Satu lagi Besok double exercise Hmm 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 Bang Daniel mau air kelapa? Uh Ya Mau? Ya Hmm Di kulkas ada? Hmm Gak apa-apa Pedus? Pedus Iya aku makan caben Ah 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 Oh pedes banget Kalau makan caben pedes Hmm Kalau gak dimakan ya gak pedes Hmm Seperti Tapi pedesnya enak ya Kalau makan jamur kayak gini emang harus pedes Kalau gak pedes gak enak Hmm 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 Habis Kita segelas berdua ya biar romantis Hmm 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 Sini-sini-sini Sini-sini Oh enggak Hmm Nanti Sibuk Hmm Mananya sibuk Oh Ini tuh udah berasa kayak makan Bakso Pakai gorengan tempe Terus minum air kelapa Aduh Aku Aku nanti Kalau pulang Indonesia Teman-teman Aku akan balas dendam makan yang nikmat-nimat Makan bakso Kayak mie ayam Kayak lalapan Kayak semua bakal aku makan Sekarang ditahan-tahan dulu Apa? Apa? Apa yang kau terlambat di Indonesia? Semua Bang Daniel tanya tuh Makanan apa yang paling kamu kangen nih Semua lah Semua makanan Indonesia Ya Ya Tapi Kau memasak makanan Indonesia Ini makanan yang kamu tidak bisa beli Cuma Meskipun kita masak makanan Indonesia disini Rasanya tuh tetap beda Karena bahan yang kita pakai itu beda teman-teman Enggak sama Meskipun kita bisa memasak Resipi yang sama di sini Ini tidak pernah ada yang sama Karena bahan yang kamu gunakan Ya, banyak bahan yang digunakan Iya Dari Indonesia Oke Oke Peta-peta bukan dari Indonesia Oke Tengok Itu berbeda Peta Thailand Yang biasanya kita beli di supermarket Wingyip itu Peta dari Thailand Rasanya peta Thailand sama peta Indonesia itu gak sama Ya Lebih enak Gak ada pete Musimnya pete udah habis kan ya Karena minyaknya gak banyak ini Aduh aku udah gak sabar Pulang ke Indonesia makan gorengan di pinggir jalan itu Aduh Makan itu nasi pecel kan ada gorengan Tahu isi Bakawan sayur Tahu Semuanya ada Piring Semuanya full ya Pokoknya nanti teman-teman Kalau kita pulang ke Indonesia Kita bakalan bolang makan di pinggir-pinggir jalan Aduh Enak banget Kalau gitu Jangan lupa dicobain bikin ini Karena ini enak banget Ini gampang dan enak Ini kalau misalkan gak terlalu banyak gitu Kita pasti habis Besok ya makan ini Jadi besok gak usah masak Kalau gitu kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya Thank you so much for watching See you next time Bye Can see you in the middle Bye guys Bye 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 Bye